Tensi politik yang memanas usai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR mendapat anggota baru, yakni Golkar dan PAN. Kedua partai politik tersebut resmi bergabung dengan KKIR untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Perlu diketahui, kekuatan sementara suara kursi di Parlemen dalam KKIR sebagai pendukung Prabowo mencapai 46,09 persen. Menanggapi Koalisi Besar ini, Yusuf Kala menyebut Koalisi Besar tidak menjamin sebuah kemenangan dalam pemilihan Presiden. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menjelaskan, berkaca pada Pemilu 2004 saat menjadi Cawapres Susilo Bamba Yudhoyono atau SBY, pasangan Cawapres-Cawapres hanya didukung oleh Partai Demokrat dan didukung oleh PBB serta PKPI. Namun, bisa tembus ke putaran kedua mengalahkan paselon Cawapres-Cawapres selain yang didukung oleh Koalisi Partai Besar. Di putaran kedua, Koalisi Partai yang mendukung dan mengusung SBYJK juga tidak sebanyak paselon Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi. Namun, bisa memenangkan Pilpres dengan perolehan 60 persen suara nasional. Menurutnya, dalam pemilihan calon Presiden, masyarakat tidak lagi melihat partai yang mendukung dan mengusung, melainkan sosok yang ditawarkan sebagai kepala negara. Lebih lanjut, CK menilai tugas partai di Pilpres 2024 nantinya, yakni meyakinkan pemilih terhadap bakal cawapres dan cowok pres yang didukung. Hal ini berkaca dari Pilpres sebelumnya, yakni faktor kemenangan bukan lagi bergantung pada koalisi besar, melainkan pada tokoh yang diusung sebagai bakal cawapres dan cowok pres. Diketahui kekuatan sementara suara kursi di Parlemen dalam KKIR sebagai pendukung Prabowo mencapai 46,09 persen. Sedangkan kekuatan sementara PDI PP3 yang mendukung Ganjar Prano sebagai bakal cawapres, yakni 25,26 persen kursi di DPR. Kemudian kekuatan sementara suara kursi di Parlemen dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal cawapres sebesar 28,35 persen. Terima kasih telah menonton!